selama aku jadi atlet itu pertandingan yang paling momen terburuk yang tadinya berpikir akan diangkat tangan tapi ternyata tidak tuh perasaannya gimana dia waktu itu itu langsung kalau si lawannya itu tuan rumah itu enggak mau turun dari atas ring kenapa enggak mau turun tadi karena aku dengar katanya sampai makan tiduran di atas ring aku juga ya kalau aku lihat ya lucu juga sebenarnya cuman aku nih latihan empat tahun mama saya operasi kanker saya enggak temenin gitu saya juga ada cedera yang harusnya operasi bulan Maret aku tunda gitu loh nanti nangis gitu jadi jadi tunda buat apon ini tinggal 4 bulan lagi kalau aku operasi pengulian tiga bulan nggak bisa aku ikut pohon bisa pakai bandu sakit dibukul nggak apa-apa kamu harus ngerasain juga udah nggak ada pikir aduh sakit nggak kalau dipukul kamu pukul sekali aku tiga kali baru sebulan nyampe di Cina baru hari pertama sparing sama anak-anak disana kena rahang disakit udah nggak bisa makan seminggu aku itu gila orang-orang ini kalau aku disuruh kesana lagi nggak mau nggak apa-apa deh aku tinggal di Indonesia banyak impian atlet-atlet daerah sana yang musuh terutama aku pengen latihan di Cina ini temen-temen yang udah TC di sana nggak mau balik lagi ngapain lo punya impian pengen latihan kesono ngapain karena emang bener latihan di Cina tuh berat banget sih menurut aku gitu kadang janjinya pas lagi panas-panas aja kan udah musimnya udah berlalu udah lewat gitu aja b**** ZENWALK ADI RONIYAHKOOOOOO THE BLUE CORNER FROM KICKBROXY INDONESIA DEMBRA GOLDEN LADY Ohoy balik lagi bersama ZENWALK disini podcast combat sport pertama di Indonesia halo Diandra halo kak apa kabar sehat 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 emas si game Vietnam 2022 di kickboxing tentunya dan emas si games di Kamboja 2023 kickboxing juga dan kalah di pon sumut Aceh lawan tuan rumah eh gimana diandra perasaannya campur aduk sih kan tadi kan emas si games emas si game dua kali emas si games ini lawannya udah antar negara nih ini sama tuan rumah kalah ya iya nah itulah pertandingan ini kan udah selang berapa? seminggu ya? semingguan kalau gak salah iya semingguan hati udah bisa nerima pelan-pelan sedikit ini maaf nih diandra kalau aku membuka luka lama nih bukan lama sih membuka luka seminggu yang lalu dan denger-dengar diandra sampai gak bisa tidur iya gak bisa tidur dua harian tiga harian sampai kayak kalau liat temen-temen lagi tanding tuh kayak bawahnya tetap sedih gitu kayak harusnya saya masih main nih harusnya masih disana nih tapi ya kenyataannya enggak dan kemarin dari Leo juga cerita setiap diajak foto sama temen-temen yang lain gak makan aku gak menang aku gak juara segitunya ya padahal udah dua kali bawa emas untuk Indonesia loh iya pas scroll di Instagram kan kan itu di dinding gue di berada gue nih si wah nangis nih kan gue rame itu kan di story juga temen-temen iya pada tag di story juga pada ngasih semangat ada videonya di Instagram itu waduh sedih aku liat diandra aduh nangis di sudut ring iya bang karena karena bener-bener apa bukan di kamar hotel bukan pede bukan apa tapi sambil main aku juga bisa hitung poin kan aku hitung poin terus aku ngitung juga lawan masuk gak ke aku nih jadi aku udah hitung oh enggak aku poinnya jauh di atas dia dia mukulnya nendangnya enggak gak masuk blokan kickboxing tuh bener-bener harus bersih iya bersih baru ada poinnya harus kena telak baru masuk poin dan gak cuman bentuk tendangannya harus bener bentuk pukulannya harus bener dan berifek iya dan selama main tuh aku ngitung juga bang jadi kayak pas mau angkat pemenang tuh udah udah pede aja gitu dan kebetulan pas aku main tuh karena mungkin main pertama hari pertama komputernya mereka belum jadi bang jadi peneriannya masih manual masih pakai kertas harusnya kan ada poinnya di komputer iya jadi kita sambil main kita bisa lihat poin kita udah berapa monitoring ya iya dan bener-bener setelah aku main setelah selesai pertandingan aku baru jadi monitornya jadi bener-bener skornya jadi lo sebagai atlet juga udah kalkulasiin nilai lo sendiri ketika bertanding ya karena diajarin juga setiap kalau kita tanding kalau bisa kita hitung sendiri kan iya pukul kita pukul kira-kira yang bersih berapa tendangan kita kayak gitu-gitu bang jadi kita tahu kapan momennya kita harus nyerang terus kapan waktunya kita harus kapan momennya kita jaga gitu jadi gak kalau aku tipe mainnya yang gak harus selalu fight aku main aku bisa kontrol permainan aku gak mau habis di awal gitu main pinter lah cerdas lah ya iya ternyata hasilnya itu kan udah pede menang menang nih udah pas diangkat tangan ternyata ternyata malah tuan rumah yang diangkat tangannya dan itu bener-bener langsung rame tempat pertandingannya dan gue denger-denger tuh pertandingan dihentikan selama 2 jam gara-gara insiden ini iya ini sampai terjadi insiden kan iya dilemparin iya jadi yang sedihnya tuh lihat juga apa presiden wako asia tuh dateng jauh-jauh dateng terus ada pengurus juga kan pengurus pusat mas terosi juga itu mereka dilempar mas terosi kan sampai masuk rumah sakit itu kenapa dilempar pake botol minum plastik jadi yang mendarat dibelakang tuh kayaknya tutupnya duluan jadi bener-bener keras langsung pingsan di tempat terus presiden wako juga kena matanya dilempar itu bener-bener bener-bener sedih lihat penonton di tempat juga terus sedihnya jadi makin bertambah-tambah sedih udah kalah baru sedih kacau kayak gitu bener-bener hari itu bener-bener kacau sih pertandingannya bener-bener selama aku jadi atlet itu pertandingan yang paling momen terburuk yang tadinya berpikir akan diangkat tangan tapi ternyata tidak itu perasaannya gimana di antara waktu itu itu langsung pas di atas ring masih gak percaya kayak ah masa sih kayak gitu kan masa sih jelas-jelas aku hitung poinnya gak ada poinnya lawannya itu mesti ya menurut menurut aku pribadi ya gak tau mungkin yang lain tapi kok yang diangkat malah dia nah kan setelah diangkat pemenang langsung presiden wakonya presiden wakonya wakonya sendiri juga langsung bingung protes protes jadi presiden wakonya berdiri terus pengurus-pengurus pusat juga berdiri karena mereka juga nonton pertandingannya kan kayak coba-coba pastiin lagi pastiin lagi kertasnya kertas dari wasik juri itu karena udah dilempar botol aku ke pinggir dulu kan bang karena botolnya bener-bener banyak dilempar sama pendukungnya sumut tuan rumah itu kan banyak disitu kan jadi dilempar-lempar jadi aku dendungin diri dulu terus presiden wakonya sama pengurus-pengurus tuh panitia disitu langsung berdiri terus cek lagi tuh penilaiannya dan yang aku denger karena aku gak disitu tapi kebetulan DKI kan nontonnya pas dibawa mereka dibawanya jadi sekilas denger apa yang mereka omongin jadi presiden wakonya ambil lagi kertasnya terus lihat lagi hitungannya terus dia marah-marah kamu bisa hitung gak apa yang kamu tulis gitu kalau yang saya gak salah denger ya jadi kayak dia marah kok jumlahnya gak sesuai sama sama angka-angka di atas misalnya misalnya penjumlahan seluruh poin aku itu 9 ditulisnya bukan 9 7 gitu jadi jadi dimarahin disuruh kamu hitung lagi kayak gitu-gitu jadi jadi sampai presiden wakonya simpen simpen poin saya bang karena diminta juga sama Tuhan rumah kayak gitu coba mana lihat presiden gak mau kalau mau foto aja jangan ambil ini buat bukti gitu disimpan oke jadi itu pas presidennya marah-marah karena penilaiannya salah mereka gak dan yang menurut aku kayak aneh mereka gak cross check lagi jumlahnya bener apa enggak langsung boletin dan langsung ngomong pemenangnya gitu secepat itu bang gak ada perhitungan dulu di total dulu iya jadi setelah pertandingan aku baru mereka lama dulu hitung dulu baru angkat pemenangnya jadi kalau aku tuh bener-bener cepet jalannya cepet gitu bang jadi makanya aku langsung kaget aku kalah kok gak dikalkulasiin dulu iya jadi presiden itu aku udah turun udah udah nangis aku di bawah terus presiden wakonya panggil lagi naik ke atas naik ke atas gitu udah pas naik ke atas sampai presiden wakonya langsung nih dia under naik lagi gitu iya dia kebetulan kenal aku karena udah 3-4 kali event di luar ketemu terus kenal jadi dia tau lah familiar lah wajah dianggara buat si presiden wakonya jadi udah peter peter gogo naik ke atas ring kata dia kayak gitu pas naik ke atas ring diangkat lagi pemenangnya aku jadi ditukar aku yang menang sempet diangkat jadi pemenang iya sempet diangkat jadi pemenang lagi nah pas diangkat jadi pemenang lagi udah langsung dilempar lah pake botol-botol presiden wakonya terus panitia-panitia disitu yang di Dewan Wasik Jurila itu dilempar aku juga langsung mengindar karena botolnya banyak banget pendukung sumutnya lempar-lempar kan oh ini lawan sumut ya di Andra iya lawan tuan rumah kebetulan kan tempat mereka jadi bener-bener penuh sama mereka di tempat itu terus udah aku langsung diamanin ke bawah nah lawan saya gak mau turun dari atas ring protes gak saya kan pemenangnya kayak gitu terus denger cerita karena aku udah dikawal balik lagi ke hotel sama polisi karena takutnya aku dihadang atau di apa-apa mencegah hal-hal yang gak baik jadi saya pulang duluan ke ke hotel setelah itu ternyata baru di dikasih tau sama orang yang ada di Gor kalau si lawannya itu tuan rumah itu gak mau turun dari atas ring kenapa gak mau turun tadi karena gak nerima karena dia yang diangkat pemenang pertama gitu terus dia gak nerima dia gak mau turun katanya sampai satu setengah jam lebih tuh di atas aku denger katanya sampai makan tiduran di atas ring gitu aku juga ya kalau aku lihat ya lucu juga sebenarnya cuman pas aku denger cerita dari pelatih pelatih ngomong ternyata dibalikin lagi jadi tiga kali angkat pemenang jadi abis itu dibalikin lagi tuan rumah yang diangkat pemenangnya gara-gara dia ngomong turun dari ring iya dan setelah ada apa ya kayak dari manajer sumutnya atau dari pengurusnya mereka itu ngamuk lah istilahnya kayak pengurusnya gak bisa ini yang diangkat pemenang pertama kan tuan rumah kok diganti lagi gitu terus ternyata yang aku denger dari pelatihku bilang kalau ternyata mereka balik lagi ke THB handbooknya ke peraturannya kalau yang diangkat pemenang itu dia yang juaranya diangkat pemenang pertama nah tapi di rulesnya WAKO itu ada tapi-nya gak cuman berhenti situ tapi-nya itu kalau gak tau ya bahasa saya bener apa enggak kalau ada presiden atau dewan juri yang yang mengganti itu sah-sah saja dan ternyata di technical handbooknya tuh gak dimasukin yang dari setelah tapi dan seterusnya itu di PON ini yang pakem aturan dari WAKO nya gak dimasukin jadi aturannya gak sampai selesai jadi menurut THB PONnya kayak gitu THB PONnya tetap yang diangkat pertama itu yang menang udah terlanjur diangkat kasarannya gitu lah ya oke dan dan kalau aku ngerasa ganjernya tuh kayak yaudah yaudah aku kasih tapi minimal minta maaf gitu loh karena aku nih latihan 4 tahun mama saya operasi kanker saya gak temenin saya juga ada cedera yang harusnya operasi bulan Maret aku tunda gitu loh nanti nangis lagi gitu loh jadi tunda buat ah PON ini tinggal 4 bulan lagi kalau aku operasi pengulian 3 bulan gak bisa aku ikut PON aku udah capek latihan dari 3 tahun lalu udah ninggalin banyak hal buat ini terus tiba-tiba aku gak ikut PON kan rasanya konyol yaudah gak apa-apa latihan jadi latihan tuh sambil nahan sakit bang orang-orang ngeliat tuh aku kuat gitu aku simpan sendiri kayak ah gak apa-apa orang juga gak mau mikirin sakit sakit aku kayak gimana yang mereka target kau emas ya kau emas gitu jadi udah gak apa-apa sakitnya aku simpan aja aku harus emas gitu loh aku aku latihan maksimal aku ninggalin keluarga mama lagi sakit mama kemoterapi sendiri gitu-gitu bang dan mama kemoterapi iya sampai sekarang masih mama kanker payudara jadi yang pas aku tese kemarin tuh mama lagi dioperasi mama sebenernya pengen aku temenin cuman aku bilang gak bisa aku tese aku ada tanggung jawab disini gitu itu bang jadi aku ngerasa ganjol tuh aku udah sebegitu pengorbanannya buat pon dan aku kalahnya konyol kayak gini kalau aku kalah beneran kalah poin secara teknik iya gak apa-apa aku ikhlas itu yaudah tapi ini aku kalahnya gak masuk akal gak masuk akal dan semua orang yang nonton pun kecuali tuan rumah ya semua orang yang nonton pun bisa lihat sendiri yang ngerti kickboxing bener lihat sendiri siapa yang menang tapi malah aku kalah gitu kayak aku ngerasa minimal yang yang penilaian ini yang ngasih nilai itu minta maaf lah gitu maksudnya biar aku bisa damai juga sama hati aku gitu menerima kalahnya aku gitu yaudah aku ngasih yaudah gak apa-apa kamu menang aja gak apa-apa mungkin bukan rejeki aku disini Diandra cedera cedera apa disini jadi lab rumah aku robek bang sekitar 2 cm terus ada kista juga disini yang harusnya diangkat itu dari bulan Maret cuma karena mau tanding aku keep sendiri kan dokter bilang emang kamu bisa tahan kalau sekali kena lagi kamu lagi itu udah kamu gak bisa pakai lagi tanganmu udah harus dioperasi sampai segitunya iya segitunya pengorbanan aku dan hasilnya kayak gini tuh sebenernya itu yang gak terimanya tuh sampai sekarang tuh itu bang makanya di sudut ring itu iya bener-bener langsung ngeliat mama juga datang nonton kembaran aku dia yang lagi sakit tapi datang nonton aku terus hari pertama main sama tuan rumah kalah tuh bener-bener bener-bener sedihnya jadi pas nangis di atas ring tuh kayak aduh aku udah sejauh ini terus mama udah datang sejauh tapi aku malah kalah kayak gini dan itulah sedihnya disitu begitulah pertandingan ya orang taunya atlet ini superhero iya gak ada sakitnya iya kan orang taunya atlet ini superhero kan kita berlatih gak kayak manusia biasa kita bertanding gak kayak manusia biasa apalagi orang taunya cuman menang doang penonton taunya cuman menang hasil gak tau prosesnya seperti apa tadi 4 tahun fokus kickboxing 4 tahun gak sebelumnya wushu kan wushu karena abis ikut apa sih games yang pertama dari koni liat peluangnya juga kayaknya besar nih peluang di kickboxing karena mereka juga target emas kan jadi yaudah yang peluang emas kamu dimana kamu masuk disitu akhirnya aku dipindahin ke kickboxing aku kan kemarin gara-gara ngeliat video di instagram diandra yang nangis itu aku nyari tuh live-nya kan di pond kan di live-in tuh pertandingan-pertandingannya aku nyari gak nemu saya juga nyari gak nemu sih jadi pengen tau kayak gimana sih sebenarnya yang terjadi Alhamdulillah nih diandra punya nih dari mamanya yang video ya nah ini kita tonton sedikit gak apa-apa nih kita review lagi ya kita mungkin dari sini kan bisa kita ambil ibrohnya ya kita ambil pembelajarannya buat teman-teman mungkin yang jadi wasit juri dewan juri itu berpikir lagi lah kalau mau ambil keputusan pengorbanannya atlet nih luar biasa jadi air mata keringat darah kita korbankan semuanya oke diandra kita review pertandingan ulang diandra aduh mama jauh-jauh datang nonton nih itu mama mama udah jauh-jauh datang nonton nih mama udah datang nonton oh pasti sama-sama apa 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 so jauh-jauh datang let's go jangan nonton dia tunjukkan kualitas tunjukkan kualitasnya sudut biru diandra iya iya waww 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 karena dari awal udah dibilang harus wante-wante kalau ketemu tuan rumah kita sambil ngitung nih diandra ya diandra ngitung kenapa oh kalau iya lempar itu berarti ya distopin dulu itu apa kalau lempar begitu artinya apa kalau belum habis waktu ronde Berarti ada kesalahan jadi wasit-wasit Atau ada yang belum ready Lembar itu Oke Dan aku juga ketemu Sama pemain sumut Gak cuman di kickboxing Di musuh, di pinjul Rata-rata permainan mereka kayak gitu Pressure? Iya Jadi emang udah siapin Teknik juga buat main sama orang kayak gini Orang tipe main Double cover rapi gue liat di hand ran Iya Karena aku tipe yang main Double cover rapi Karena kebetulan kickboxing juga Kena block dikit kan gak dihitung Sesulit itu nyari poin di kickboxing Iya, kickboxing bener-bener bersih poinnya Kenapa itu? Kenapa itu? Kena sidestep Dia pas maju, aku sidestep kiri Setelah itu poinnya tuh Setelah itu poinnya tuh Setelah itu poinnya tuh Maju terus dia ya? Iya Aku dulu si Giams juga main sama tipe yang kayak gini Filipin kan Jadi udah punya gambaran sendiri untuk main sama tipe yang kayak gini Oh, counter ya Dian tertibikannya ya Counter ya Mundur-mundur tembak Iya Jadi yang gak duluan Protes lagi? Siapa yang protes? Ini abis Abis ronde waktu? Abis ronde Jadi mereka gak pake bel Mereka pake lemparin Oke Dua menit ya? Satu ronde iya Dua menit tuh bersih? Iya, dua menit Itu di kanan tuh sumut semua Kan setelah pertandingan tuh ricu di atas tuh Timnya Popola sama sumut Di sini kerekam ricunya? Kerekam juga? Di live-nya Amanda kalau gak salah dia yang ngerekam ricunya itu Kalau ini kan mama udah lari sama ada bayi juga kan Kembaran anak kembaran aku juga dateng Sama kembaran saya juga dateng Jadi karena takut dilempar Mereka harus lari ke sini Cari aman lah ya Nih setelah ronde ini dari pelatih Game plan-nya apa nih? Masih inget gak Dianra? Pelatih ngomong apa pada saat ini? Pertahanin Pertahanin Ritme? Iya Jadi pertahankan ritmanya begitu aja Cip Satu dua keluar Satu dua keluar Jadi gak main kabrak Pelatihnya Coach Jaya sama Marlaut? Iya Mamanya Dianra Semoga bersemangat sekali Iya Gua ayam sih Oh oke Ini juga sampai pelatih yang di Thailand Nonton juga kami Mereka bilang Oh pelatih dari Bangtau juga dateng disini? Nggak enggak Nonton live-nya mereka berhalangan hadir Karena ada yang tanding Sampai Katanya Indonesia Kacau juga Tuh Tuh Udah mulai lemes tuh lawanya tuh Iya High kick-nya udah melayang Sampai final dia juga main Oh Lemes Oke 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 Kalau di ronde satu tadi Diandra Ngerasa poinnya unggul gak? Mungkin kalau Aku 50-50 lah Ronde satu Iya Ronde dua ini? Ronde dua sama tiga Aku ngerasa aku unggul Kalau penilaian aku Ronde satu aku mainnya Masih nahan Lihat-lihat dulu kan Lihat pola mainnya lawan Baca lawan Iya Oke Masuk telak Abis waktu Tempar Oke Nah Ini di ronde dua Ngerasanya gimana? Yang ngerasanya poinnya jauh Poinnya jauh Kukulan aku Mulus beberapa ada yang masuk Sedangkan dia mumpul Blok doang Kena blok doang Lendang juga Kena blok doang Jadi aku ngerasa Oh Poin aku masih di atas Ini ronde kedua Ini dari pelatih sendiri Game blindnya apa nih? Iya masih selalu Enggak Kamu mimpin Kamu mimpin Karena itu Yang aku bilang Manual kan Jadi kita gak tau Poinnya Kalau biasanya monitor kan Kita udah bisa tau sendiri Oh ini kamu mimpin Kita bisa liat Ini kita liat Rauzitam Coach CD Dari Kyrgyzstan Ini juga Coach yang tim nasi itu juga Nontonin aku main kan Pelatih dari Kyrgyzstan Kyrgyzstan Dia juga Ada ngasih-ngasih Teriak juga Ngasih instruksi Aku juga kenal suaranya Aku Dia bawa jauh warat ya? Iya Tapi Dia nonton sampai aku selesai Sebelum angkat pemenang Dia udah balik Karena dia tau aku menang Pas aku kalah Dia langsung dateng Ada apa ini? Ada apa ini? Oke Ini penentuan nih Di ronde tiga nih Habis-habisan Masih dua-duanya nih? Atau di andre lebih santai ya? Aku mainnya tetap main pola aku Satu dua Oke Nggak kena Ini setiap Ananda kena Kena Serangannya Di andre Ini ya Coba kita hitung Nah itu masuk Masuk Karena yang kedua Udah kena block Oke itu Masuk dua Oke Kamera Weh Malah shoot kan Weh Mama 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 Kita lagi hitung poin Mama Itu puskik Kena gak tuh? Kena 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 Jadi ya ronde tiga Aku hitung poinnya Masuk itu yang puskik itu tadi Yang puskik itu kelak ya Di hari dia lah ya Oke kita fair disini Dia sukanya puskik mulu ya? Iya Karena mungkin Siapa namanya nih lawannya? Aduh gak perlu lupa lagi Denny Denny apa Denny Itu? Ada yang masuk Iya Sama-sama kena block Oke Sama-sama kena block Weh Kameramen Mama Kameramennya belum Terung Mama I kick lolos Oke Masuk gak tuh? Masuk Oke Masuk juga dia J Buskiknya masuk gak tuh? Enggak Bener-bener yang harus Telak Teg gitu ya Itu kayak naik doang ya? Masuk Nah itu masuk tuh Masuk juga tuh Ah itu Kiri kanan-kiri kanan mainnya ya? Iya Oke Makan dia tuh Kasih makan dia Kementatornya agak-agak Itu masuk gak tuh? Enggak Masuk Waktu habis? Iya Ini sekarang habis ini Ini sekarang penentuan Mau angkat Mau menangnya Ini 2 menit bersih ya? Iya 2 menit bersih Nah disini ada sampe Angkat tangan-tangan ada? Ada Nah ini kita liat Angkat tangan nih Oh ini mamanya Mama yang mana? Pakai kesemata? Oh heboh sekali Oh Matis Kok ngapain Matis? Kok bisa hitung poin kan Tidak disitu? Tapi mereka juga ribut Akhirnya sama Pendukungnya Sumut Kan Papua Barakdaya Papua kan disitu tuh Ini ngitungnya Di Andra Rasa Cepat sekali ngitungnya gitu? Iya Jadi mereka ambil Ambil dari Apa Juri-juri samping itu Baru taruh ke depan Udah gak lama langsung Diangkat Gak dikrustik lagi Oh ini diambil-ambil ini ya? Iya Oke ini diambil nih kelihatan Ketengah Yang pembacanya Oke ini Dewan juri Dikasih ke Dewan juri Oke Jadi mereka udah Cuman liat doang Yang di lingkar-lingkar tuh siapa Gak dihitung lagi jumlah poinnya Tapi lawan Dianra Itu juga pedi banget tuh Gak senyum juga tuh Emangnya udah Semangat juga gitu Ini perasaan lu masih Kayaknya masih Gingung apa gimana? langsung yang ambil kertas yang baca itu yang di lingkar siapa yang merah atau biru mereka langsung baca di situ berdiri itu dia langsung ambil kertasnya dan dia rasa ini penghitungannya ada yang salah dia langsung panggil-panggil yang lain nah itu dia langsung panggil aku peter-peter dia langsung panggil aku Oh ini presidennya nih oke dia marahin dari situ ada orang Master Rossi juga kalau nggak salah yang duduk situ jadi dia suruh ayo panggil yang lain ini cross-check lagi nih penilaiannya ini bener apa enggak Oke karena dia hitung lagi dia hitung lagi mau ini Mas Terus ini iya akhirnya Mas Terus maju lah untuk cross-check lagi tuh poinnya jadi semuanya bukan kami DKI yang protes malah presiden wakonya sendiri yang yang protes malah presiden wakonya karena dia juga nonton pertandingannya kan bukan memilih ke siapa-siapa maksudnya lihat poinnya sesuai fakta gitu ya sesuai fakta makanya dia aneh pas angkat pemenangnya malah tuan rumah yang dipanggil yang ngitungnya itu lagi kayak lagi dimarahin gitu tadi yang yang ngitung itu yang dimarahin nah akhirnya dipanggil lagi aku naik ke atas lagi udah suasana menegangkan ini udah nih jadi naik lagi ya jadi iya naik lagi karena si presiden orangnya suruh naik lagi ke atas lagi karena dia ngerasa ada yang salah hmm jadi bukan kebanyakan kalau kalah langsung pelatihnya atau officialnya yang protes kayaknya kalau kami bener-bener gak ada protes iya karena kami tahu ini kami menang gitu makanya juga ngerasa aneh itu orang lainnya yang kursi sendiri lah oke wasitnya naik lagi iya angkatlah pemenangnya aku diganti aku nah disitulah mulai kericu eh maaf wah 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 gua berani aku takut dan aku langsung gamauan wah dari arah mana itu pendukung sumut di sebelah kanan tuh oh di sebelah kanan malah iya sampingan dan sempet hampir berantem berantem juga sama anak-anak aku itu Mas Rosy udah pingsan kena-kena-kena dia langsung dibawa dibawa ke rumah sakit wih itu video jurunya dilemparin semuanya lagi di Allah pingsan dia masih kena di leher belakang Hai botong Mister si Mister nasir juga presiden maklumnya pernah kacamatanya pecah kurang tahu pecah apa enggak katanya ada sakit juga Hai udah parah-parah-parah itu ya setelah itu rame banget tuh sampai satu setengah jam enggak selesai-selesai itu hampir dua jam pertandingan Oke kita udah sama-sama reaction videonya serusuh itu dua jam ditunda ya setelah ini ya setelah pertandingannya dari sini di Andrah apa yang di Andrah apa ya masih ngerasa ngeganjel gitu dari setelah pertandingan kemarin yang apa yang ngerasa ganjolnya tuh eh itu penjelasannya ke aku tuh nggak ada mungkin mungkin udah jelasin ke eh tim latih tim latih atau pengurus tapi aku pribadi belum dapat penjelasan yang langsung dari mereka gitu karena aku sendirian tanding diatas ringan eh dimenangin lawan kan tiba-tiba puter ke aku tiba-tiba setelah aku udah pulang diputer lagi ke lawanku dibalikin ke sana lagi yang menang dibalikin ketuan rumah lagi yang menang jadi aku rasa ya ada kesalahan disitu loh dan aku pribadi nggak mendapat penjelasan yang tepat karena itu tadi balik di apa persiapan aku selama ini buat pun aku udah ngorbanin banyak hal gitu kan yang seperti yang tadi aku omongin udah ninggalin keluarga aku mama yang lagi butuh dukungan karena lagi kemoterapi lagi operasi aku nggak ada disitu terus eh yang harusnya aku operasi bahu eh aku eh apa aku skip itu untuk pertandingan ini abaikan dulu lah ya abaikan sambingkan dulu lah iya tadi bahunya kenapa Diandra sorry labrumnya robek kan sekitar 2 cm2 gitu loh labrumnya jadi ada beberapa beberapa gerakan yang nggak bisa kalau dilakuin itu sakit-sakit dan kadang kan kita tanding kita latihan otomatis aja kan tangannya keluar otomatis tanpa kita rencanain jadi refleks iya refleksnya jadi ya orang-orang tahu biasa aja aku selalu simpen itu sendiri bang kadang abis latihan aku ke toilet nangis gitu karena saking nggak bisa karena kalau aku kasih tahu takutnya ah kamu nggak bisa nih kamu udah nggak bisa ternyata kayak gitu jadi takutnya daripada disuruh stop di suruh stop atau suruh operasi udah nggak papa walaupun sakit aku simpen aku tahan dan ada kistanya juga iya ada kistanya juga di sini pas kemarin MRI lihat robe kan ternyata ada kista juga di deket bahu juga jadi itu yang bikin sakitnya double robe kan sebenarnya udah sakit tambah ada kista juga nah lebih sakit juga kebetulan kita punya produk yang Insyaallah bisa membantu diandra untuk proses pemulihan kistanya penyembuhan kista ini udah banyak testimoni yang kistanya harusnya operasi nggak jadi operasi mudah-mudahan dan cocok juga sama diandra produk ini Majakanza ini obatmu jarab segala penyakit nih siap-siap oke dan masih pengen denger permintaan maaf juga dari ini ya karena kan ya aku pribadi belum merasa puas sama sekali karena kemarin tuh aku rasa kekalahannya tuh ya nggak sportif maksudnya nggak jujur nggak ada kejujuran disitu dan yang minimal ada penjelasan dari langsung-langsung ke saya penjelasan entah dari wasit juri atau dari siapapun yang membuat kesalahan itu loh jadi aku pun puas dan yaudah aku ikhlasin yaudah yaudah nggak apa-apa kasih aja ke orang itu yang menang nggak apa-apa tapi aku puas itu aku dapat penjelasan dan minta maaf gitu loh karena kalian nggak tahu pengorbanan aku di belakang tuh kayak apa kalian pikir kayak yaudah dia kan juara udah pernah juara mungkin udah mikirnya atau ah dia kan kuat dia kan ini tapi kalian nggak tahu pengorbanan di belakang layar itu seperti apa gitu ya minimal hargain pengorbanan aku gitu loh dengan jelasin atau nggak dengan minta maaf gitu jadi biar yaudah nggak apa-apa aku bisa ikhlas dan yaudah nggak apa-apa itu bukan rezeki aku mungkin disini gitu ya Anda pernah nyari tahu ke misalkan ke pengurus lah ini seperti apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya kalau yang dijelasin ya kayak yang tadi dibilang bang ya aku jelasin soal technical handbook itu yang rurusnya nggak nggak semua rurus dari waktu dibawa ke pon itu jadi aku ngerti aku ngerti penjelasannya itu aku ngerti tapi ya itu balik lagi tadi itu kayak kayak di prank ya di hatinya tadinya kalah menenang keputusan akhirnya finalnya kalah iya dan setelah aku pulang baru dikasih tahu aku kalah yang aku berharap aku udah pulang oh ya aku menang berarti aku persiapan buat besok timbang dan lain-lain sebagainya kan bang kan tiap hari timbang terus pas pulang nggak taunya ditelepon eh udah dikasih pemenangnya lagi ke tuan rumah itu hati lo kayak dibolak-balik bolak-balik gitu masih rasanya itu langsung nangis enggak dan ada mama juga disitu kadang nangis juga mana mama sudah heboh lagi iya kadang nangis aku tahan nanti mama drop lagi kalo liat aku nangis kayak gitu mama kan emang kondisinya juga lagi masih kurang stabil lah ya iya masih karena kemoterapinya terus jalan sekarang lagi minum obat kemo kan jadi aku tahu dia lagi kesakitan juga cuman ya kadang nangis nggak bisa ditahan gitu kan bang jadi aku liat dia juga ikut nangis tiba-tiba udah drop aduh aku harus tahan dulu nih anak kembaran juga dateng lagi iya anak-anak bayi juga dateng perjalanan jauh dari ke Tobelo dari Tobelo dateng ke Medan terus nyaksiin aku pertandingan pertama udah kalah gitu di luar ekspektasi iya kayaknya ya itulah disitu bisa kita ya apa ya ambil hikmahnya juga bahwa ketika kita tadi udah terbukti lah Dianre udah emas dua kali udah persiapan udah mateng 100% dan permainan udah bagus di atas ring udah di atas angin lah udah poin udah mendominasi tapi ternyata Tuhan kasih hasil lain ya berarti kan disini membuktikan kita cuman bisa berusaha aja iya hasil Tuhan yang kasih terus akhirnya lawanya Dianre sendiri dapet apa emas atau apa gak perak dia kalah sama sulut kalah sama sulut iya oke berarti dia sempet menang dari ini tuh penyisihan iya dua kali penyisihan kan besokannya masih ada penyisihan lagi baru semifinal oh berarti panjang banget dia harus ngalahin berapa orang tuh empat orang berarti baru bisa final iya hmm oke nah tapi ini yang menarik juga nih Dianre lu kan kalah nih iya tapi dipanggil buat pelatnas itu juga gak tau juga sih kemarin dihubungin sama orang pusatnya terus sama ketua pemperfil sama Pak Yoko dihubungin juga kalau dikasih tau ini ada pemanggilan cuman mereka harus tanya dulu aku pengen main di kelas apa karena kelas aku yang aku main di pon kemarin yang menang yang medali emas itu yang main jadi kira-kira aku main di kelas apa aku bilang yaudah main kelas SEA Games yang kemarin aja kan aku dua kali SEA Games itu dua kali nomor yang berbeda Bang nomor yang berbeda emas dua-duanya keren-keren yaudah aku main di nomor yang aku menang kedua itu mas hmm berarti kan di mata pengurus pun tetep Dianre yang terbaik aku juga penasaran nih Dianre Dianre tuh kok bisa di dunia combat sport yang kickboxing khususnya itu awal mulanya gimana sejarahnya tuh seperti apa jadi awal mulanya tuh bukan di kickboxing jadi awal mulanya tuh aku di tinju tapi sebelum tinju itu tes poluan jadi iseng-iseng jadi iseng-iseng apa mau tes poluan sekalian latihan tinju buat kebugaran aja biar pas tes poluan nanti fisiknya gak terlalu jelek nah pas tes poluan ternyata gugur dari awal itu tingginya kurang jadi yaudah jadi keterusannya di tinju oh iya ikut aja terus lanjut aja kebetulan paman sama opa juga petinju jadi latihannya sama mereka kakeknya petinju terus awalnya eksibisi aja tuh di ternate ada open tournament gitu tiba-tiba dipanggil main di Sulawesi Utara itu ada kejuaraan apa gitu aku lupa lagi namanya mengindaan kap atau apa ikut disana kejuaraan daerah lah ya iya kejuaraan lokal lah kejuaraan lokal lah terus ternyata ada pengurus dari DKI juga yang ada disitu terus dia bilang yaudah kamu coba aja berangkat dulu ke Jakarta ikut seleksi disana itu akhir 2013 jadi yaudah tiba-tiba langsung di kesana tapi awalnya tuh bapak gak izinin akhir 2013 iya bapak gak izinin awal-awal gue masuk ke Jakarta juga tuh iya aku juga pertama kali merantau itu jadi umur berapa sih? umur berapa sih? sekarang 30 tahun 30 tahun selesai setahun doang sama gue oke terus itu terus dia bilang berangkat ke Jakarta awalnya bapak kurang setuju karena dia bilang gak apa-apa gak usah aja kamu kuliah aja anak perempuan kuliah aja kayak gitu-gitu gak usah gak usah tonjok-tonjokan lah gitu bapak gak kuat liatnya gitu cuman aku awalnya tuh karena yaudah udah dibeliin tiket gak apa-apa deh aku hargain aja datang dulu ke Jakarta tiba-tiba datang ke Jakarta eh ternyata lolos seleksi peladanya langsung oh jadi datang ke Jakarta seleksi? iya itu sparing apa gimana? iya sparing dan bener-bener aku basic yang baru 2-3 bulan latihan tinju bener-bener masih nol banget lah tapi ya rezekinya disitu jalannya disitu lolos seleksi udah disuruh stay di Jakarta gak pulang dulu jadi itu Natal pertama jauh dari keluarga gak bisa pulang terus bapak bilang yaudah deh kamu ikut aja tapi satu pertandingan aja abis itu pulang ya kebetulan kebetulan pertandingan awal 2014 jadi ayah nih sayang banget sama Dianra ya iya terus karena anak perempuan gak tega dia kalo Dianra nih berapa bersaudara? aku empat paling bontot iya iya kan cesar dia yang duluan diangkat oh itu sering berantem kak iya kadang sering berantem iya iya jadi dia terus ada kakak laki-laki 2 juga hmm anak bontot ya iya iya anak bontot tuh paling disayang biasanya iya masih di sekitar orang tua lah yang lain iya kan waktu itu bapak udah pensiun duluan kan bapak beda 16 tahun sama mama pensiun? bapak pensiun apa? oh PNS sama kayak mama juga sama-sama dinas perhubungan dinas perhubungan iya bapak pensiunnya di Manado mama masih tugas di Tobelo Tobelo jadi misal ada yang tinggal sama bapak kuliah nah aku karena gak kuliah sebelum ikut tinju itu aku sama mama di Tobelo jadi yang tiga kuliah di Manado sama bapak makanya aku pindah abis itu ke Jakarta ikut latihan-latihan terus pertandingan pertama tuh di Lahat, Palembang, bulan Mei itu ke Jurnas ke Jurnas tinju iya jadi aku ikut itu pertandingan pas penyisian awal main menang terus pas mau penyisian kedua siang-siangnya kan kami HP-nya dikumpul ceritanya kan jadi punya HP cadangan HP kecil itu yang penting hubungin keluarga gitu kasih tau nah kebetulan itu jam 12 siang aku tanding jam 2 jam 12 siang tuh bapak telepon telepon kamu gimana mainnya? eh mau main gimana perasaannya? oh aku happy banget ini kayaknya aku bisa main bagus nih terus bapak bilang ya kamu main yang bagus ya bapak yakin kamu sampai di final nanti ketemu yang Papua kebetulan di kelas aku yang platnasnya dari Papua tapi bapak tuh tau juga ada Papua gitu-gitu tau bapak? iya karena berarti mempelajarin tinju juga bapak sebenarnya nih? iya dia cuman dia gak tega kalo aku yang tanding gitu ah oke nah terus dia bilang lah itu bapak yakin nanti kamu sampai final nanti ketemu si Papua itu terus aku bilang doain aja Dea semoga sampai final aku dipanggil Dea di rumah terus abis itu gak lama teleponnya mati aku ke tempat pertandingan tuh jam 1 siap-siap ternyata pertandingan aku diundur bang jadi mainnya jam 7 malam tapi karena udah gak balik ke hotel aku istirahatnya di tempat pertandingan aja disitu namun dari situ aku ngerasa aneh temen-temen tuh ngeliat aku tuh aneh kayak Dianra kamu semangat kan? iya aku semangat gak ada lemes lemes enggak gak aman semuanya oh ya udah terus jam 7 aku tanding puji Tuhan aku TKO ronde kedua jadi lawan nyerah ronde kedua pas lagi pelemasan karena besok main semifinal tiba-tiba langsung di eh cepet-cepet ganti baju manajer panggil ketemu di hotel manajer sama pelatih panggil ketemu terus aku bilang bentar aku mau pelemasan dulu kan baru habis tanding besok mau tanding lagi enggak gak apa-apa ada penting katanya mau diomongin pas di jalan aku iseng mau kan kebetulan pelatih juga opa kan eh kakek tuh boleh pinjam hape enggak mau telepon papa sama mama kasih tau aku menang besok aku semifinal terus kata enggak usah enggak usah enggak ada pulsa enggak ada pulsa kayak gitu kakek dampingin sampai sini nih Dianra iya sampai pertandingan itu kakek dampingin dia pelatih DKI juga iya pelatih kepala DKI juga nah terus sepanjang jalan eh pas sampai di hotel ketemu sama manajernya terus dia bilang di kamarnya kamu duduk dulu ya saya sama pelatih sama kakek mau ngobrol dulu nah setelah mereka keluar tuh mata mereka berkaca-kaca terus aku ah ada apa nih aku ada buat salah atau enggak HP aku ketahuan nih karena aku simpen HP satu atau enggak aku ada buat salah apa nih terus dia tiba-tiba manajer tanya kamu ada enggak komunikasi sama keluarga sama papa terus aku bilang enggak ada padahal ada cuman aku tahu oh kayaknya HP nih ketahuan gitu aku pikir aku ada buat salah terus enggak enggak ada terakhir pas mau berangkat yang sebelum HP dikumpul tuh aku komunikasi sama orang tua terus udah abis itu aku bilang eh kenapa mereka nangis gitu jadi kayak ada apa ada apa om aku ada buat salah aku bilang kayak gitu terus om bilang om kasih tahu ini tapi kamu jangan apa ya jangan sampai ngedrop gitu terus eh terus aku bilang iya kenapa aku buat salah apa gitu terus dia bilang iya tadi pas jam 2 siang itu bapak kamu meninggal gitu jadi pas yang aku harusnya tanding jam 2 aku dirubah tanding jam 7 terus bapak kamu meninggal ah aku udah mati ah kan jam 12 sebelum aku ke ini aku masih telponan masih telponan iya terus aku enggak percaya aku masih ah mereka boong kayaknya itu terus aku bilang yaudah aku boleh pinjam HP enggak buat telpon keluarga aku gituin kan kebetulan waktu itu mama di Jakarta nungguin aku bang buat pulang jadi papa suruh jemput mama jemput aku di Jakarta untuk pulang gak usah tinju lagi karena sebelum-sebelumnya bapak udah mimpi yang aneh-aneh kayak mimpi minum ada dua kapsul minum cuma satu jadi dia langsung cerita ke kembaran aku bapak aku enggak ketemu Dea kayak gitu jadi dia udah bilang kamu ke mama kamu jemput Dea ya mama ke Jakarta itulah mama bilang gak apa-apa dia ikut satu pertandingan dulu dia udah latihan di Jakarta nah jadi itu kebetulan mama di Jakarta aku telpon ternyata mama udah di jalan ke Manado terus akhirnya aku telpon kembaran aku ee kenapa udah 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 histeris oh papa Dea papa udah gak ada aku udah ah enggak kak tadi siang masih telefonan iya gak mungkin papa udah gak ada papa udah nangis-nangis udah itu aku udah stress banget malah besok semifinal kan bang udah sampe pulang tuh orang-orang peluk aku kamu masih kuat gak mau jalanin sampe manajer nanya kamu mau pulang sekarang atau gimana itu sambil nangis cuman aku harus berpikir logis juga kan aku harus gimana sekarang ini ya aku ambil keputusan untuk gak papa aku selesaiin pertandingan dulu ee bawa medali terakhir buat papa gitu toh aku balik sekarang ini juga papa udah gak ada lagi udah gak bisa bangkit lagi tapi bisa gak kayak di formalin dulu biar tunggu aku pamitan yang terakhir kali gitu akhirnya mereka formalin untuk 5 hari sekalian tunggu aku balik dan anehnya aku tanding sampe final ketemu sama Papua Papua itu tapi aku kalah aku kalah pertandingan karena posisinya aku udah gak tidur-tidur berapa hari itu sampe final kepikiran terus iya tapi beneran sesuai dengan kata papa aku ketemu sama Papua itu udah setelah ketemu sama Papua kalah aku langsung berangkat ke Manado itu liat mayatnya cuman setengah jam itu pun aku gak bisa cium gak bisa pegang karena udah kelamaan jadi bakterinya udah naik katanya kamu gak bisa cium lagi kamu cuma bisa liat itu itu apa ya kayak hal paling sedih yang aku terima gitu loh bang ee gak apa gak kabulin permintanya untuk udah stop aja gitu pulang aja gitu kan cuman kayak ah aku pulang juga tanggung gitu aku udah jauh-jauh ke Jakarta kok aku gak bertanding nanti kayak ah kasihan gitu tapi akhirnya malah aku gak liat papa aku sampe dia meninggal gitu setahunan aku gak liat bapak aku sampe meninggal tapi ya ya udah aku udah terjun udah basah ya udah basah aja sekalian jadi setelah dari pemakaman ya aku balik lagi ke Jakarta untuk udah gak apa-apa lanjutin pertandingan sampe akhirnya di pon di pon jawa barat itu aku final ketemu papua itu dan aku bisa balesin dia di pon itu itu langsung aduh papa ini hadiah buat papa itu aku udah ninggalin papa ini hadiah buat papa tapi setelah itu aku langsung ngurus kuliah karena dia mau aku kuliah lalu sampe sekarang setelah kuliah setelah kuliah 2019 itu kan udah berhenti jadi atlet tuh terus disuruh lanjut kalo kamu masih mau skripsi kebetulan kuliah olahraga tadi maaf saya maaf saya botong bapak tadi meninggalnya kenapa? nah itu posisinya bapak meninggalnya tuh dia sendiri dirumah jadi kemarin aku masih kuliah kakak aku yang dua laki-laki tuh udah kerja tapi yang anehnya tuh pas itu jam 1 semuanya sebenernya udah selesai sama tugasnya kayak Sandra udah pulang dari kuliah tapi bener-bener semuanya gak langsung pulang kayak kakak aku lagi istirahat tapi dia main ke rumah tetangga di sebelah gak ke rumah dan pas Sandra pulang ke rumah jam 2an lewat gitu udah bapak lagi tidur di sofa pake celananya baru kaki sebelah kaki sebelahnya belum dipake jadi abis mandi dia nyuci dia beresin semua rumah baru dia duduk baru pake celana sebelah tuh meninggalnya sendiri jadi Sandra yang ngeliatin pertama kali ngeliat bapak udah gak ada tuh disitu jadi penyebabnya apa? gak tau sampe sekarang gak tau karena tiba-tiba begitu saja ya tiba-tiba sendiri juga jadi sebelum dia meninggal katanya dia sempat dia megang HP juga mau ngirim pesan ke kakak aku yang laki-laki tapi gak kekirim pesannya gitu kayak cuman manggil nama doang gitu Bu MP kayak gitu tapi belum kekirim kayak gitu tapi yang tadi akhirnya diandra fight lagi ketemu yang ngalahin di Batam tadi ya di Lahat, Palembang di Lahat, di Palembang diandra kalahin di Pon Jabar Pon Jawa Barat iya pasti di final juga di final juga iya itu kalau papa diandra iya ada kayaknya dia pasti seneng banget tapi percaya diandra dia bahagia disana gak diandra prestasi diandra saat ini yang awalnya memang iseng bisa dibilang iseng kan iya memang talenta sih ini iseng tapi dalam hati diandra ngejalanin ini iseng-iseng tapi memang punya talenta punya bakat dan memang keturunan dari kakeknya juga ternyata kakeknya petinju iya berarti kakeknya tuh zamannya Elias Bikal kali ya iya kayaknya dulu sampai sekarang masih jadi pelatih DKI enggak sekarang udah mulai drop mulai sakit-sakitan jadi udah enggak dimana kakek sekarang sekarang lagi di Manado dimana aduh tapi dulu sempat jadi pelatih DKI iya yang boxing amatirnya iya gimana tadi diandra berhasil mengalahkan pekuat gimana perasaannya kepuasan seperti apa yang diandra dapatkan itu bener-bener terbayar semua yang aku laluin selama persiapan mau kupon itu ya merasa puas aja maksudnya walaupun aku papa meninggal aku enggak ada aku ninggalin semuanya aku enggak kuliah tapi aku dapat yang sepadan gitu sama sesuai ya sebanding sama yang aku korbanin gitu perjuangannya selama ini terbayarkan iya ya berlanjut lagi denger-dengar diandra juga wushu juga nih iya itu dari boxing ke wushu seperti apa tuh transisinya tuh jadi 2016 selesai aku udah off karena udah setelah emas itu berhenti iya masih latihan cuman yang udah fokus kuliah jadi abis itu aku langsung lepas aja nggak bisa aku barengan nih aku kuliah aja jadi abis itu kuliah jurusan apa diandra? ilmu kepelatihan di UNJ oh UNJ jalur prestasi pasti masuk ke situ? enggak mandiri mandiri malah? jalur mandiri kok bisa? kok bisa? jadi itu pas masih masa-masa persiapan pon aku karena sebenarnya nggak diizinin untuk kuliah karena dari tinjunya kayak maunya kamu tuh fokus aja lah kalau mau tes ini tes ini takutnya kegangguh malah nggak jadi dua-duanya jadi aku abis latihan aku diem-diem izin keluar ini mau ke warung padahal aku ke UNJ daftar kayak gitu-gitu saya suka gaya berpikir diandra karena kalau ngarepin atlet doang tuh nggak bisa cerdas cerdas kamu pintar jangan dengerin tuh kata pelatih yang seperti itu itu pelatih yang nyuruh ya apa manajer apa apa tuh yang nyuruh gitu iya disuruh fokus jangan dengarkan penting juga memang fokus perlu fokus kita sebagai atlet itu juga harus punya knowledge yang lain apalagi pendidikan tuh penting banget karena nggak ada jaminan kita nih sampai tuanya seperti apa atlet itu makanya kita harus belajar knowledge yang lain bagus untung nggak nurut-nurut aja loh iya udah dipukul-pukul kepala udah makin oleh-oleh terus cuman kayak gitu aja nggak kuliah jadi apa lah ini tapi berefek nggak sih diandra dipukulin di kepala itu diandra kalau tinju kan fokusnya kepala kan iya kepala emang birik itu diandra ngerasain nggak kayak wah ini gue jadi pelupa nih jadi nggak terlalu ngerasain cuman nggak tahu itu efek dari pas jadi atlet atau aku jatuh bang aku pernah jatuh dari lantai satu ke lantai bawah gitu enam meteran gitu wuh iya jatuh tapi aku nggak tahu posisi jatuhnya tuh apa yang duluan pingsan tapi jatuh iya nggak sadar sadarnya udah dibawa ke rumah sakit pas aku bangun ini muter semua aku aduh kepala aku sakit banget dibawa ke rumah sakit lah itu kapan itu? itu pas persiapan pon tinju 2015 kok bisa? nggak tahu bang pas masuk rumah itu tiba-tiba langsung hitam gitu tiba-tiba aku langsung jalan ke arah tangga langsung jatuh langsung jatuh ke bawah gitu tapi aku nggak sadar pas masuk rumah tuh aku nggak tahu aku ngapain itu aku juga nggak tahu sih mungkin aku lagi blank aku lagi sakit atau apa nggak tahu juga tapi bener-bener nggak sadar sampai itu kamu udah latihan tinju tuh ya? iya udah latihan dan jatuhnya di tempat mes latihan di Manado itu kami kebetulan DKI tapi TC-nya di Manado bisa tiba-tiba gelap gitu ya nggak sadar iya nah dari setelah itu efek kena pukulnya tuh efek abis pari nggak sebelumnya? enggak bener-bener cuman latihan biasa kayak lari kayak gitu-gitu terus abis itu aku mau balikin piring atau apa gitu ke rumah itu pas aku masuk rumah udah tiba-tiba blank jatuh nah dari setelah kejadian itu aku tidur tuh nggak bisa pake bantal yang sedikit keras gitu kepala belakang tuh sakit banget hmm pake apa ya kalo cewek-cewek pake bando pake jepitan itu sakit banget kepalanya pake topi berarti ya? sampe sekarang loh iya dipukul tapi nggak apa-apa? nggak apa-apa sih kok bisa pake bando sakit dipukul nggak apa-apa? karena kalo dipukul kok bisa? kamu harus ngerasain juga dipukul nggak bisa udah nggak ada pikiran aduh sakit nggak kalo dipukul kamu pukul sekali aku tiga kali bales tiga kali nggak bisa kok bisa oke akhirnya transisi ke wushu iya kok bisa? pas aku kuliah itu karena olahraga terus mau udah semester 6 kan udah mulai ada gambar mau skripsi ya dosen pembimbing aku tuh almarhum Bung Oktav Oktav Matakupan dia bilang kamu kalo mau skripsi kan saya dosen pembimbingnya kamu harus jadi atlet lagi kalo nggak aku persulit kayak gitu aduh aduh ngapain jadi atlet lagi udah off tiga tahun dari 2016 ke 19 kan ngapain masuk dunia bu ini lagi iya terus yaudah kamu jadi atlet atlet apa? kalo tinju saya udah nggak mau karena udah mengundurkan diri nggak masih tarung tapi beda cabur wushu sanda aduh apalagi aku nggak pernah denger makanan apalagi nih nggak pernah denger itu wushu sanda tuh kayak apa nggak pernah nggak pernah tau aku liat di youtube mereka pake tendang pake bantingan terus aku aku langsung ngomong aduh kalo ini PR aku banyak banget nih aku basicnya boxing aja kan terus masuk wushu aku harus bantingan aku harus nendang itu yang bener-bener nol aku nggak tau sama sekali nggak apa-apa yang penting kamu mau gas gitu kayak yaudah daripada aku dipersulit skripsinya yaudah aku ikut aja akhirnya latihan sebulan dua bulan prapon prapon wushu pertama prapon pertama main di kelas berapa? 5-6 5-6 iya prapon pertama kalah karena itu aku baru sebulan latihan basicnya cuma nggak masih nggak tau tahan bantingan tuh kayak gimana belum adaptasi lah ya iya jadi pas aku mungkul gampang banget dibanting mungkul gampang banget dibanting abis itu ternyata disuruh ikut lagi prapon kedua nah latihan lagi mereka panggil pelatih dari Cina oh ada prapon kedua ya? iya jadi waktu itu tahun pon kemarin tuh ada 2 kali prapon 2 kali prapon prapon kedua tuh cuma ambil 1-2 juara 1-2 aja nah pas prapon kedua aku udah mulai dikit bisa bantingan kayak reflek keluar sekali bantingan ya itu dapat medali emas tuh dapet emas prapon kedua itu berapa kan tadi kan sebulan latihan ya? iya sebulan latihan yang pertama setelah yang pertama kan gagal prapon pertama itu sebulan latihan berikutnya latihan berapa? tambahan 2 bulan lagi 2 bulan? iya oke abis itu dapet emas iya memang bakat susah memang dia latihan 3 bulan emas iya oke setelah itu tesnya sebulan di Cina tuh duh tapi itu berat banget baru sebulan sampai di Cina baru hari pertama sparing sama anak-anak disana kena rahang disakit udah gak bisa makan seminggu itu gila orang-orang ini jago-jago banget disakit tidak tapi itu gak? kao gak? enggak cuman jatoh gitu tapi gak sampe iya tapi gak tidur gitu ya nanti knock down iya udah abis itu oh gak apa-apa latihan lagi tapi pas pond 2000 itu neraka tuh latihan di Cina itu itu kayaknya kalo aku disuruh kesana lagi gak mau gak apa-apa deh aku tinggal di Indonesia banyak impian atlet-atlet daerah sana yang wushu terutama aku pengen latihan di Cina iya ini temen-temen yang udah tesnya disana gak mau balik lagi gak mau ngapain lo punya impian pengen latihan kesono ngapain karena emang bener latihan di Cina tuh berat banget sih menurut aku apa yang ngebedain latihan di Indonesia sama di Cina? sebenernya programnya sama-sama aja sih cuman bedanya tuh di Cina mereka punya banyak atlet itu kalo kita di Indonesia kan satu kelas satu orang doang kita sparing sama beda kelas di atas satu di bawah enggak kalo di Cina satu kelas tuh bisa 7-8 orang dia bener-bener temen sparingnya banyak mungkin dari situ kali ya bisa lebih cepet berkembangnya kita kalo sparing kan lebih cepet naiknya kan dibanding cuman latihan-latihan teknik biasa tanpa sparing menurut aku agak sulit buat naiknya gitu pengetahuan juga nih knowledge juga itu yang aku rasa pribadi sih semakin banyak jam terbang aku semakin level up iya naik-naik jadi yang ngebedakan sparing partnernya lebih banyak iya jadi buat kita jadi lebih cepet untuk berkembangnya iya kalo program aku rasa sama-sama aja sih jadi kalo latihan padding-pading doang itu gak bakal jago-jago ya gak tau ya menurut orang lain maksudnya menurut aku pribadi sih kayak gitu jadi harus dipraktekkan lah teknik-teknik itu diaplikasikan lah iya cuman digitu-gituin aja sendiri yang bakal beda sama kita dapat lawan belajar bela diri kalo gak diaplikasikan itu menurutku bullshit iya bener nah itu bullshit soalnya ada beberapa iya ini jadi agak ini kita beda kepercayaan jadi kalo di kepercayaan itu kayaknya ada yang bilang sebagian orang bilangnya bertarung itu atau berkompetisi misalkan kayak MMI gitu haram gitu gitu kalo di di kepercayaan gue nah disini kan bisa dapat disimpulkan juga bahwa bela diri itu gak bisa kita cuman latihan tekniknya doang tapi kita butuh pengaplikasian iya bagaimana kita tahu kita menguasai bela diri itu kalo gak dipraktekan iya dan sedangkan wadahnya ini kan udah ada kompetisinya yang sportif iya ada wasitnya ada jurinya jadi jelas ada aturannya bukan yang kita berkelai brutal gila itu agak agak keluar sedikit ini diandra maaf ini keresahan hati ku diandra karena emang itu bener kenyataannya iya berarti kan sejatinya belajar bela diri itu bukan teori aja iya bener bukan latihan ah coba gini ah coba gini gak cukup gak cukup kalo gak dipraktek kita perlu praktek iya bener masuk poinnya diandra akhirnya masuk ke pon papua papua oke pon 2021 itu 2020 kan ditunda aja 2021 itu tandingnya empat kali tanding itu sampai final tuh empat kali tanding sampai final iya dapet apa disitu perak perak aku kalo sama pelatnasnya siapa tuh namanya masih ingat melisa dari jambi kelas aku kelas 56 oke oke lah untuk yang tadinya gak yang gak kemauan dari diri sendiri sebenarnya kalo gue liat case nya kan pindah ke wushu balik ke atlet lagi tuh ya bukan kemauan diri sendiri sebenarnya kayak challenge dari dosen iya daripada aku gak lulus bahaya juga nih kuliah sampe tua ini iya daripada gak lulus ya mending gue berantem lagi iya gak taunya tapi setelah kalah dipon itu sebenernya agak stress juga itu bang nah kenapa karena aku ditargetin juga waktu itu sama DKI juga target emas iya cuman bener karena aku kalah apa tendangan aku juga belum sebagus itu cuman 2 tahun menurut aku tuh waktu singkat banget buat pelajarin tendangan apalagi bantingan bantingan tuh menurut aku kalo disuruh balik musuh lagi aku gak mau kenapa karena bantingan tuh paling sulit ya menurut aku walaupun aku udah berulang kali latihan di aplikasiin di ring tuh gak bisa lebih memang refleks lu ya tinju yang keluar back to basic iya udah setelah itu 2 bulan tuh sempet stress kayak ah gak mau pokoknya berbau olahraga tuh aku mau lupain pulang kampu natalan tiba-tiba ditelepon sama ada koayong pengurus usuh DKI kamu balik ya ke Jakarta awal Januari mau ngapain aku bilang pon udah selesai kamu mau ikut kamu ikut seleksi kickboxing kamu diundang ikut seleksi kickboxing terus aku bilang aduh kickboxing apa lagi kickboxing makanan iya maksudnya aku denger denger kata-katanya oh pukul tendang maksudnya gak ada bantingan lah cuman apalagi nih ini peraturannya apalagi jadi pas aku seleksi tuh aku gak tau aku main style apa bang cuman dibilang kamu jangan nendang kebawah ya kamu kan kickboxing kan yang ringnya ada 3 style kan kawan full kontak low kick nah aku bilang kamu main full kontak ya aku cari tau full kontak kapan nih iya penjelasan di internet pun untuk kickboxing masih sedikit banget bang masih baru-baru soalnya kickboxing ini iya udah terus kamu main pokoknya kamu gak usah nendang bagian pinggang ke bawah deh kamu nendang ke atas udah pas seleksi lolo seleksi langsung pelatnas lah itu jadi aku udah gak pulang lagi jadi langsung lanjut pelatnas di Sukabumi diundang lah pelatih dua pelatih dari Kyrgyzstan itu nah itu bener-bener baru aku tau kickboxing tuh apa style aku tuh ternyata kayak gini dan gak tau mungkin jalannya dari Tuhan ya jadi style aku di kickboxing ini bener-bener yang yang paling dilihat boxingnya kalau kayak sebelumnya Amanda kan main low kick itu poin paling dilihat tuh di low kicknya iya low kicknya di tendangan kakinya sedangkan kalau full kontak paling dilihat tuh di boxingnya sebenarnya tendangan juga perlu cuman dalam satu ronda tuh kamu nendang 6 kali aja udah sisanya kamu main boxing gak apa-apa itu jadi aku wah kayaknya ini beneran style aku nih gua banget nih iya udah gak apa-apa gas aja udah sampe si games pertama Vietnam itu tapi gak nyangka juga bakal bisa dapet medali emas itu pas semifinal tuh ketemu Tuhan rumah Vietnam dan menurut aku itu dia bagus banget aku sempat di hook ronda pertama itu gelap aduh tangan aku dibawa lagi naik-naik tapi sempat karena gelap aku mutering dulu kan aku mundur muter-muter biar balikin lagi netral lagi oh udah aku udah dapet ritme mainnya ronda 2-3 baru aku kejar lagi udah finalnya sama Filipin finalnya sama Filipin emas emas itu si games yang pertama iya si games pertama di cabang kickboxing ini pertandingan pertama aku lah di kickboxing yang awalnya aduh makanan apa lagi kickboxing ini aduh baru lagi emas emas si games iya luar biasa memang talenta lu kayaknya keturunan sih keturunan sih emang bakat bawaan dari lahir cuman perlu dipoleh sedikit doang jadi loh nah ini nyadar orang banyak yang kerja keras biar bisa di titik itu nih diantar kayaknya yaudah jalanin aja dulu udah gitu kayaknya yaudah coba aja dulu gitu oke berikutnya setelah Vietnam itu ada pertandingan di Turki itu yang Islamic Solidarity Games itu dapet perunggu perunggu itu kalah sama tuan rumah juga itu kejuaraan dunia lah ya iya tapi itu emang bagus itu turki bagus iya cuman itu pengalaman baru lagi setelah itu main Asian Championship di Thailand 2022 itu dapet apa tuh Asian Championship? Perak Perak aku kalah sama Vietnam di final setelah itu persiapan lagi SEA Games buat Kamboja terus main lagi penyisihan semifinalnya aku ketemu sama Vietnam yang kalahin aku di Asian Championship di final nah aku bales dia di SEA Games baru finalnya aku ketemu Filipin pemain YC Filipin lagi berarti? Filipin lagi berarti? iya tapi beda orang oh beda orang karena aku main beda nomor kan oh ganti nomor nih? iya di Kamboja tuh mereka gak buka nomor full contact kelas aku yang 56 cuman buka kelas 48 jadi karena apa dari pusat juga pengen aku tetep main yaudah cari nomor lain aja yang sekiranya aku bisa main adanya di kick light lah tapi baru lagi buat aku aku harus belajar low kick lagi yang aku udah lupain karena main full contact belajar lagi terus yang bedanya kick light tuh kita gak bisa full power kalau pukul kan karena kalau ko kita nanti dis iya kalah jadi bener-bener speed doang speed power terus kalau dipukul pura-pura ko gimana dong? dilihat juga kan ini beneran telah kalau dia yang nyamber dia yang nyamber pukulan kita gak apa-apa kalau dia ko tapi dia karena dia nyamber pukulan itu gak apa-apa tapi kalau kita nyerang terus kayak mau ko-in gitu itu kita yang nanti kalau kita mungkul keras dikit langsung ditegur eh pelan dikit, pelan dikit, pelan dikit itu jadi bener-bener agak agak kekontrol cuma bener-bener main kayak ring cuma bedanya dikurangin aja powernya main lebih ke speed sih teknik speed dong udah setelah itu emas lagi loh disitu emas lagi disitu jadi sebenernya PON ini pertandingan pertama aku main di nasional bang jadi bener-bener sakit banget aku kayak ah main di nasional pertandingan pertama aku gila bener-bener di luar ekspektasi iya di luar sangat di luar ekspektasi oke harapannya besar banget disitu iya bang dan sebelum tanding juga sebenernya aku udah apa udah bikin SWOT gitu lah buat aku analisis sendiri dia lawan-lawanku kan jadi misalnya dari misalnya tuan rumah aku gak tau siapa tuan rumah cuma aku tau tipe main tuan rumah kelebihan mereka ini kekurangan mereka ini game plan aku nih kayak gini kalau ternyata dia gak sesuai sama plan aku aku ubah pake planning jadi bener-bener aku udah mateng banget persiapan buat udah terstruktur lah ya PON ini iya bang jadi makanya kecewanya berkali-kali lipat ini kemarin PON ini dari DKI sendiri dijanjiin berapa bonusnya nah itu aku kurang tau sih bang soalnya DKI gak ada gak ada sonding-sonding tintang gak ada sonding bonus setian gak ada gak ada kalau dari Leo kemarin pas gue interview bilangnya 400 juta bilangnya nah itu aku baru liat artikel yang keluar oh ada artikel keluar baru iya baru aku liat juga kemarin tapi yang aku ikut gatheringnya DKI itu waktu itu yang pasti medali emas itu dijanjiin kerjaan yang ngomong itu direktur BUMD sendiri kerjaan maksudnya jadi dia bakal masukin di BUMD jadi PNS iya oke untuk yang medali emas yang emas PNS tapi gak tau ya harus dikejar itu karena itu janji setiap pon tuh ada janji seperti itu dan banyak senior-senior lo yang dijanjiin doang aku juga bang salah satunya kan pon jabar aku emas tuh tapi ternyata dijanjiinnya iya nanti setelah itu kamu PNS itu tahun berapa tuh 2016 2016 dijanjiin PNS kalau emas dan belum terwujud waktu itu iya dan sampai sekarang gak terwujud kan sampai sekarang gak terwujud mesti dari DKI nya dari DKI nya gak ada komitmen itunya iya jadi cuman ngomong iya kamu medali emas PNS gitu jadi buat temen-temen atlet bisa kalian lihat korban PHP jadi kalau udah dijanjiin mumpung ini masih panas-panas kejar langsung PHP terus sampai mereka kesel kayaknya kalau gak gitu kita gak bisa itu salahnya aku dulu kemarin aku terlalu bergantung sama pengurus kayak yaudah tunggu aja yaudah tunggu aja gitu setelah makin kesini kayaknya gak bisa itu harus kita kejar terus makanya yang dijanjiin yang karena aku medali SEA Games 2 kali jadi kayak dapat jatah gitu buat jadi PNS makanya itu aku lagi kejar terus tiap minggu aku chat ini gimana ini gimana kalau enggak gak bisa tapi yang SEA Games pertama itu udah ada ini apa bonusnya SEA Games pertama bonus uang sama itu mereka janjiin PNS uangnya berapa deh kemarin yang didapet yang SEA Games pertama tuh 500 500 juta iya oke sih yang pertama 500 juta sama PNS iya terus PNSnya yang itu gimana statusnya karena katanya kalau mereka tuh kayak apa ya kayak berapa tahun sekali gitu loh jadi dikumpulin semua yang karena mereka nungguin ASEAN Games juga jadi yang juara-juaranya baru disatuin bareng-bareng gitu buat diangkat jadi PNS jadi kalau SEA Games itu yang medali emas aja kalau ASEAN Games itu perunggu perak emasnya yang medali lah iya yang dipanggil jadi mungkin itu setelah beberapa tahun karena mereka nunggu yang abis ASEAN Games baru mereka ngumpulin nama lah itu kemarin tahun kemarin tapi nama Diantra masuk gak? udah kemarin aku udah dikirim apa data verifikasinya nama aku udah termasuk jadi katanya ini lagi disuruh tunggu tinggal dari Kemenpan sama BKN kasih kasih SK nya keluar baru kita di itu terus yang emas kedua dapat berapa? emas kedua itu bonusnya 525 naik 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 dari sebelumnya sama apa lagi? itu janjinya kan sama sama janjinya iya tapi disitu udah terlihat udah bau-baunya fix nih iya jadi sekerja pertama kayak masih abstrak emosinya ah kayaknya ini kayak kemarin nih yang pas di DKI iya kayaknya ini cuma harapan kosong aja harapan kosong makanya pas ini ditanya nama udah mulai dari situ aku harus push terus nih harus push terus harus dikejar ya iya ntar lupa-lupa ilang iya kan gitu kadang janjinya pas lagi panas-panas aja kan bang udah musimnya udah berlalu udah lewat lewat gitu aja apalagi atlet nih iya atlet kita gak selamanya kalau menang disanjung-sanjung bagai raja kalau kalah bener-bener bang bang iya kayak langsung balik mukanya kamu siapa ya iya bener-bener bang lu siapa? iya bener bang lu siapa? aku pernah ngerasain itu gak kenal deh kayaknya iya pernah ngerasain di posisi itu? pas apa? pas yang pon kedua itu pon yang musuh itu kayak bener-bener semuanya udah target aku emas ya aku udah maksimal tampilnya cuman ya padahal tuh dapet perak loh ya padahal iya cuman ya menurut mereka perak tuh bukan medali gitu loh yang dianggap tuh cuman emas aja gitu dan diandra perlu gak sih seorang atlet tuh berani speak up? menurut aku perlu banget sih cuman kebanyakan kita atlet kayak kadang kesel terlalu banyak kita apa ya kayak ngeluh-ngeluh tapi gak di respon sama mereka kadang yaudah biaran aja udah udah sering kayak gitu yaudah biaran aja kadang atlet tuh kayak gitu bang udah mau ngomong juga ntar mereka gak denger kok mau ngomong juga ntar mereka gini-gini gitu dan seremnya lagi kalo atlet kalo kayak diandra kan maksudnya ketika ikut atlet tuh posisi diandra gak butuh gak butuh jadi atlet kalo aku denger historinya dari awal tadi ya diandra tuh di posisi yang memang ya sebenernya gue tuh gak terlalu pengen jadi atlet biasa aja gue tuh ngejalanin di atlet ini tuh ya B aja gitu gak yang wah pengen jadi atlet wah jalan hidup gue jadi atlet gak begitu tapi kan ada juga temen-temen yang memang mindsetnya itu atlet untuk cari makan atlet untuk jalan hidup nah itu yang posisi mereka ini diandra banyak yang terintimidasi gak berani speak up ketika ditindas oleh pengurus saran buat mereka diandra menurut aku ya apa ya ya berani ngomong aja selama itu maksudnya hak yang harus kita dapet kan karena kita juga ngasih apa yang menjadi tanggung jawab kita maksudnya kita kayak kamu harus latihan tiap hari kamu harus kayak gitu kan kita udah lakuin semuanya hasilnya kan nanti dari belakang misalnya puji Tuhan dapat medal emas ya yang menjadi hak kita harus kita dapet gitu gak apa-apa ngomong aja apa kamu nuntut-nuntut saya coret kamu saya ganti sama atlet yang lain ngantri kok gak apa-apa ya udah cari aja atlet yang lebih bagus dari saya kalau menurut aku ya selama kita tapi gak cuman ngomong harus pembuktian juga sih menurut aku jadi latihan-latihan ya usahain sebisa mungkin kasih hasilnya maksimal biar kita juga minta hak kita kita punya pegangan gitu loh karena aku udah kasih ini karena aku udah kasih ini sekarang aku mau minta hak aku loh gitu kedepannya Diandra punya impian apa lagi yang ingin dicapai nih punya target apa lagi kedepannya setelah ini sebenernya masih pengen jadi atlet terus nih tapi kalau nanti setelah jadi atlet pengennya punya sesana sendiri aku pengen apa bikin atlet itu ngelatih mereka bener-bener dari nol terus pengen apa ya pengen banyak pener pengganti-pengganti aku sih mesti ya penerus-penerus dan aku rasa soalnya kita punya potensi Indonesia ini cuman gak ada wadahnya aja terus mungkin pelatih yang kurang kurang knowledge iya jadi kayak aku pengen matengin diri aku buat jadi pelatih pengen banyakin ilmu dan ketika nanti aku punya atlet aku pengen mereka gak ngerasain pahit maksudnya bukan berarti manjain mereka gak maksudnya yang pengen ya jadi yang bener aja gitu loh yang lurus lah ya iya soalnya kesini kan banyak atlet yang jadi pengurus ujung-ujungnya ikut iya harus pengurus juga iya bener dulu katanya pernah jadi atlet juga tapi setelah jadi pengurus jadi pengurus juga anda iya cara bermainnya iya padahal pernah jadi atlet harusnya tau gitu pengennya kayak gitu sih oke kalau di bertarung nih pengen gak sih seorang diandra golden lady tadi iya terjun di profesional kalau itu belum belum kepikiran sebenernya belum kepikiran karena aku rasa apa pro nya apa dulu sebenernya MME lah katakan kalau itu ya aku ngerasa makanan apalagi nih iya itu itu kayaknya PR nya yang paling banyak karena aku yang setau aku tuh belajar apa ground ground itu gak bisa setahun dua tahun betul dan aku rasa aku akan kesulitan disitu kalau misalnya aku terjun ke MMA kalau pro kickboxing kalau itu masih bisa di pertimbangin masih bisa karena PR nya gak banyak lagi tergantung harga apa ya tergantung harga kalau kalau harganya lebih dari bonusi games always gas tapi itu juga masuk pertimbangan sebenernya bang karena ya kalau pro kan persiapannya gak main-main juga kan dan kalau harga gak sesuai dengan gak sebanding iya itu aku kadang lihat orang-orang yang lain pemain pro yang lain kadang tanding bayarannya cuman segini terus aku cederanya lebih parah dari apa yang dibayar gitu kayak aku rasa aku harus pertimbangin jadi main pro tuh main pro tuh karena itu bang bukan karena gak sebanding ya iya bukan karena ah kau ini cuman pengen bayar enggak karena aku juga maksimal buat persiapan itu masa aku dapet ya gak sesuai lah sama yang aku kasih gitu sebenarnya disini ada plus minusnya si main pro diandra mungkin kalau main di amatir tuh kita secara exposure tuh kurang begitu tau orang tapi ketika kita main profesional itu kayak exposure nya tuh cepet banget kita naiknya dikenal orangnya tuh gampang lebih gampang gitu ya ya terbukti kan contoh temen-temen yang di profesional followersnya lebih banyak dibanding yang amatir padahal yang amatir ini prestasinya tidak main-main bawah harum nama bangsa negara gitu iya sih sekarang apalagi yang penting model bacot gede doang berani nantang-nantangin orang sembarangan langsung jadi famous tiba-tiba bener-bener followers jadi banyak itu gimana keresahan diandra kalo ngeliat fenomena saat ini nih lagi rame nih yang tiba-tiba fighter iya tiba-tiba ngaku fighter itu seperti apa kalo di kacamata diandra sebagai seorang yang memang menekunin industri combat sport gak tau ya aku bingung juga apa yang dipikirin orang itu yang yang tiba-tiba nantangin orang kayak dalam hati aku emang kau udah sesiap apa buat nantangin orang kayak kami kayak aku pribadi juga aku sebenernya gak siap buat nantangin orang kayak gitu karena aku ngerasa gak selalu ngerasa cukup gitu loh bangsa kayak ah kalo aku nantangin orang emang aku udah sespesial apa sih gitu karena aku aku ngeliat orang-orang kayak gitu itu apa mereka cuman pengen terkenal aja ya kayak gitu ntar kau dipukul di atas sering kau tidur gimana itu malunya 2 tahun 3 tahun seumur hidup kau disorot maksudnya jejak digitalmu ada kan kayak ya itu bang kayak kadang ngeliat orang-orang kayak gitu kayak emang justru aku liat yang beneran petarung malah gak se seaktif mereka gitu kayak ah nanti kalo ada panggilan juga bertani gak kayak eh nantang nih nantang gak kayak gitu malah aku jarang liat yang beneran fighter yang kayak gitu tapi menurut Diandra perlu gak sih seorang fighter bisa bersosial media menurut aku perlu sih perlu ya tapi gak perlu sampe nantang-nantang gitu enggak sih maksudnya yang aktif aja yang positif-positif aja sih menurut aku ya kayak kau kau terkenal karena olahraga yaudah kau ekspos tentang olahraga tentang yang membangun orang lain bukan yang sok-sokan yang sombong kayak gitu aku juga kadang ngeliatin orang ampun apalah orang ini tapi sebenarnya gak bisa diselin juga Diandra soalnya masyarakat kita sukanya yang begitu semakin heboh semakin suka semakin banyak yang kepo gitu loh jadi gimana Diandra ya kita kadang menyesuaikan pasar gitu loh iya sih pasar butuhnya begitu ya kita jualannya begitu bener-bener nah yang atlet beneran ini kan di pasar sana kurang begitu laku gitu loh Diandra kurang begitu dimakan iya bener loh ya kasarannya gak laku degangannya kurang laris lah kurang menjual kurang menjual sedangkan promotor apalagi profesional maunya kan bisa hype-nya tuh tinggi iya sih semua orang pengen nonton semua orang nonton semua orang beli tiket buat nonton itu sponsor masuk iya bener-bener itu kalau rame kan iya ya jadi justru atlet-atlet yang jago-jago nih pada bersosial medianya kurang iya masih kurang sayang banget gitu tapi memang kayaknya kalau dibikir-bikir kalau profesional atlet itu kalau dia bermain sosial media sendiri kayaknya sulit karena fokus juga kan latihan aja udah capek iya kan mau mikirin aku bikin konten apa ya kayak aku mau ngupas apa itu kayak gak ada waktu gak ada gak kepikiran abis saatnya mau capek besok dibantai lagi siang lari siang lagi sore latihan lagi belum lagi mikirin berat badan iya itu kayaknya mungkin yang bikin atlet-atlet lain yang kurang bersosial media aku juga pribadi soalnya kayak gitu padahal prestasinya udah segudang mau mikirin konten gak aku gak se-kreatif itu jangan pernah menuhankan pekerjaan percayalah dengan takdir Tuhan ikutin terus podcast Zenwok Zenwok Ahoy thank you Deandra thank you hmm